Kenalkan calon suami di hari spesial Sule, Natalie Holzer tuai cibiran, disebut tak ada rasa malu Berikut pengakuan Natalie Holzer membawa faris calon suaminya bertemu Sule Tanpa ada malu, meski baru beberapa bulan pisah dari Sule, Natalie Holzer langsung memperkenalkan faris pada mata suaminya tersebut Tindakan ini membuat Natalie dicibir, calon istri faris ini disebut tak menghargai hari spesial Sule dengan membawa kekasihnya tersebut Seperti diketahui, Sule baru saja menggelar acara ulang tahun yang dihadiri oleh keluarga dan orang terdekat Salah satu tamu undangan yang menyita perhatian tak lain adalah kehadiran sang matan istri, siapa lagi kalau bukan Natalie Holzer Pasalnya, kala itu Natalie tak hanya datang bersama buah hati dari pernikahannya dengan Sule saja, yakni baby Azam Namun ia juga ditemani oleh seorang yang spesial Seperti ramai diberitakan, kala itu Natalie hadir dengan mengganteng kekasih barunya yakni Faris Beragam momen pertemuan Faris dengan Sule mata suami Natalie pun menuai sorotan tajam publik sejak saat itu Kini Natalie akhirnya buka suara terkait sikapnya mengajak Faris ke ulang tahun Sule yang jadi omongan dan dianggap tak punya malu Natalie menjelaskan tak ada hal spesial yang terjadi, melainkan hanya perkenalan antara Faris dengan Sule saja Di sisi lain, keberadaan Faris di momen ulang tahun Sule juga memancing banyak pertanyaan dari publik Kini Natalie juga bereaksi, ia menegaskan tak memiliki alasan khusus usai mengajak sang kekasih baru, bahkan memperkenalkannya kepada Sule Terlepas dari sosok yang diganteng Yah menjadi tamu undangan, Natalie mengatakan Cik ke acara berjalan lancar Sebuah tamu serta pemilik pesta sama-sama bersuka cita di momen ulang tahun Sule tersebut Selain kehadiran Faris kekasih baru Natalie, momen pertemuan Sule dengan sang putra bungsu Bebi Azam juga banyak disorot Pasalnya kala itu, Bebi Azam banyak menangis sehingga hanya menghabiskan sedikit waktu bersama Sule Tentu saja hal ini membuat sang komedian cukup bersedih Namun Natalie menyampaikan reaksi kalem Ia menegaskan akan ada kesempatan lain untuk Sule bertemu buah hati mereka tak lama lagi Tepatnya yakni pada momen ulang tahun pertama Bebi Azam yang akan dirayakannya nanti Diberitakan sebelumnya, tak hargai Sule sikap berani Faris kepada anak Natalie Holzer disentil netizen Mentang-mentang balik jelin hubungan dengan Natalie, Faris mendadak sebut dirinya ayah di depan Azam Sebelumnya sosok Faris mendadak jadi sorotan sadekat dengan Natalie Holzer Banyak netizen yang julid dan menyentil kelakuan Natalie kandah kembali dengan Faris Faris bahkan diketahui jadi orang yang membantu perceraian Sule dan Natalie Setelah perceraian selesai, obrolan antara Natalie dengan Faris tidak berhenti Malah keduanya semakin dekat Kini mereka pun tidak sungkan untuk membagikan kisah asmara mereka Bukan itu saja Faris bahkan sudah punya sebutan sendiri untuk Azam Baru-baru ini Faris utama mengunggah potret dirinya tengah menggendong Bebi Azam Ternyata Bebi Azam saat itu tengah menemani Faris yang tengah bekerja Faris pun dengan percaya diri menyebut dirinya sebagai Papa Bebi Azam Meski ia belum menikah dengan Natalie Holzer